Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetik dengan suara di Microsoft PowerPoint Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana agar postingan yang kita posting di Instagram tidak tersimpan di galeri handphone Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang sedang mengerjakan proyek di PowerPoint Dan ingin teman-teman tuliskan suatu tulisan di PowerPoint teman-teman Akan tetapi teman-teman ingin cara yang praktis yaitu dengan menggunakan suara atau voice typing Cara yang gampang banget, disini teman-teman terlebih dahulu bisa buka pengaturan di laptop teman-teman Lalu teman-teman pergi ke bagian date and time Lalu teman-teman pilih ke bagian menu language atau bahasa Nah teman-teman pastikan disini kita pilih bahasanya bahasa Indonesia ya Kita pilih option di bagian bahasa Teman-teman pastikan pada bagian language packnya ini sudah terinstall ya Contohnya seperti ini sudah terinstall dari laptopnya langsung Langkah selanjutnya bagian text bar nya bisa teman-teman klik kanan Lalu teman-teman centang teman-teman aktifkan yang show touch keyboard button ini ya Kita klik supaya nanti dia muncul button atau keyboardnya itu muncul saat kita ingin mengetikan sesuatu Nah selanjutnya kita baru tinggal buka aja powerpointnya teman-teman Disini kita sudah masuk ke lembar halaman powerpoint kita ya teman-teman Kita di bagian blank dokumennya kita tinggal masukkan text boxnya Lalu kita tinggal ketikan saja teman-teman menggunakan suara Jadi kita arahkan ke sini kursornya Nah ini kan sudah muncul ya teman-teman untuk qwerty nya keyboardnya Teman-teman bisa klik yang gambar microphone ini Kita tunggu Jika ada tampilan seperti ini kita diminta untuk mengaktifkan terlebih dahulu ya Untuk online speech recognition ya Teman-teman klik saja pada bagian tulisan itu Selanjutnya disini teman-teman bisa lanjut Pergi ke bagian speech, bagian setting pengaturan ya Nah ternyata ini belum aktif ya Untuk online speech recognition ya Kita langsung aktifkan saja Jika sudah kita kembali lagi ke powerpointnya teman-teman Lalu kita besarin dulu ya ini bagian lembaran ya Kita klik Halo semuanya selamat datang di channel Solusi TV Halo semuanya selamat datang di channel Solusi TV Nah teman-teman bisa lihat ya Disini kita berhasil mengetik di powerpoint Powerpoint maksud saya Microsoft powerpoint Dengan menggunakan voice typing Akan tetapi disini jika kita menggunakan ini Hanya bisa menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman Teman-teman tadi juga sudah bisa lihat Nah disini Bercampur ya teman-teman Saya ngomongnya bahasa Bahasa Indonesia Akan tetapi disini yang ditulis itu bahasa Inggris Nah disini walaupun ada campuran-campuran bahasa Indonesia Jadi dia Saya belum bisa menemukan cara untuk Merubahnya menjadi bahasa Indonesia Nah itu dia teman-teman Teman-teman bisa lihat Kita bisa mengetik menggunakan keyboard Yang ada voice typingnya di laptop Bawaan di laptop kita ya teman-teman Akan tetapi dia masih Agak lambat ya teman-teman Untuk mengetikannya Tidak secepat kalau kita voice typing di Google Docs Dan juga disitu teman-teman Untuk bahasanya itu Walaupun tadi kita pilih bahasa Indonesia Akan tetapi yang terdeteksi disitu Hanya bisa bahasa Inggris ya Walaupun kita ngomong bahasa Indonesia Tadi dia hanya bisa Yang dituliskan yang itu malah bahasa Inggris teman-teman Jadi mungkin buat teman-teman Akan lebih akurat Kalau teman-teman terlebih dahulu Menulisnya di Google Docs Baru teman-teman copy paste ke PowerPoint Tapi jika teman-teman ingin coba cara ini Juga tidak apa-apa Oke semuanya Itu dia video kali ini Bagaimana cara menggunakan voice typing di PowerPoint Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara upgrade dana premium Videonya bisa teman-teman cek Di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton